Halo teman-teman, lanjut lagi di Manor Lord Sebelumnya guys, kita kan udah mencoba eksperimen tuh, bikin desa petani Dan ternyata hasilnya nggak bagus Tapi teman-teman, pas gue record game ini, itu ada update baru Jadi cukup banyak yang diperbaikin guys, kata developernya Untuk farming, itu sudah makin efisien katanya Ya itu salah satunya ya, tadi banyak ya, ada archer yang debuff teman-teman, jadi makin tinggi Pokoknya banyak yang di fix Makanya teman-teman, gue tadi udah eksperimen Ternyata bener loh Nih ini, panennya udah makin banyak guys Kalian lihat di atas makanannya, 700an roti semua tuh Artinya ya, kalian kalau mau bikin farming village udah bisa nih Ya tapi lagi-lagi dipilih ya, dipilih tempatnya nih, tempat yang ijo Yang ini juga ya, farming village kedua Sama tuh, lihat Makin banyak nih rotinya Kemarin kita malah nggak sempet loh, bikin roti Padahal cuma dua ini doang nih Jadi udah efisien ya Sekarang balik lagi ke main village Ini, udah kalah guys sama village-village yang baru nih Rotinya nggak ada disini, karena kita nggak ada ini ya, nggak ada nanam Tuh, nggak ada tempat yang fertile guys Nggak ada yang ijo Minimal disini sih, kalau mau bangun Oke, nggak apa-apa Kita coba yuk Kita coba bangunkan juga nih, untuk yang main village Jadi disini spesialisasinya bukan lagi farming guys Semuanya akan bangun farming ya, kalau bisa Spesialisasinya unik, kayak gini nih Yang ini khusus bikin senjata ya, karena ini unlimited Yang ini harusnya kita unlimited di clay Tapi belum ada teknologinya, gitu guys Nah, yang ini spesialisasinya di berry ya Nggak, nggak, nggak bisa Berry nggak bisa guys, itu cepat habis Ayo, kita bikin dulu Habis ini, gue mau fokus ini guys Kita bakal fokus menaklukkan wilayah ya Karena semuanya udah ini, udah bagus semua nih settlementnya Kita bikin jalannya dulu Nah, kayak gini guys Jangan curve kali ya Nah, gitu aja Oke Nah, baru ladangnya Jadi kayak gini nih Set, set Kita bagi dua Satu Terus Ini full ya, full ya Tuh, dua guys Kita tanam apa ya Karena kita perlu roti Sama barley ya Yaudah guys, kita lakukan hal yang sama ya Crop rotation aja Tapi crop rotationnya cuma dua Nah, kayak gini nih Yang ini akan mulai dari barley Tidak subur ya, kalau barley guys Nggak apa-apa Kita akan coba dulu guys Kita perlu farmhouse ya Apas banget, disini ada loh Tuh, itu farmhouse-nya Windmill-nya disitu Harusnya udah ya Bikin roti, satu lagi ya Satu lagi tempat bikin roti Nah, deketan semua ya Ini pun udah 10 nih Yang assign Jadi pas banget ya Disini kita kasih 8 nanti guys Tapi yang jelas guys Nanti, kalau ini udah kelar guys Kita bakal coba taklukan lagi Wilayah yang sempet gagal kemarin Kita mulai dari ini ya Ya, minimal satu episode kita taklukan satu lah ya Nah, makanya guys Kita akan mulai bikin armor lanjutan Nih, kemarin yang ini Helmet udah ada Aku langsung unlock ya Male armor Itu bikinnya dimana ya Kita balik lagi ya Ke perumahan spesialisasi armor Nggak udah lupa guys Dimana ininya guys Oh, ini dia guys Bikinnya dari male ya Male armor Kita udah kebanyakan banget loh helmet Yaudah lah, kita ganti semua ya Nah Kalau kalian lihat juga nih ya Guys, udah penuh Ternyata Maksimalnya itu 6 guys Aku nggak bisa bikin lagi loh Tuh Dipencet-pencet nggak bisa Nggak bisa Pindah ke village yang lain pun Tuh, nggak bisa Tapi disini ada 2 ya Ada 2 yang dari farming village Jadi pasokannya tersebar ya guys 3, 2, 1 Nanti kita kumpul disini ya Untuk menaklukkan yang ini Atau kita langsung Unlock aja guys nih Yang terakhir nih Plate armor Berarti aku perlu 1 poin lagi dong Naikin 3 rumah lagi ya Oke Kita naikin 3 rumah lagi yuk Yang mana ya 3 rumah lagi Yang ini kah Ah ini udah level 2 nih Ini aja ya 1 2 Kurang apa? Kurang food Tuh, kurang food Kayaknya kita perlu ini ya Daging ya guys Daging-dagingan nggak ada lagi loh Sayang sekali ya Domba-domba ini tuh Nggak bisa jadi daging guys Banyak banget nih dombanya Dia malah jadi wall semua ya Apa kita jual aja? Sambil menunggu nih Kita jual aja ya Kita akan jual Ah ini nih Banyak banget nih Coba aja tuh Kayaknya nggak penting ya Cuma dibikin baju doang Kayaknya gue juga lupa deh guys Kebanyakan nih Gue malah Musennya sampai 60 loh Sorry, sorry Jangan, jangan di trading dulu ya Banyak banget Eh BTW guys Oxen kok jadi 1 ya Kayaknya meninggal semua nih Aku pesan ulang ya 10 Bener guys nih Mereka sudah ngasih jempol ke bawah Karena nggak ada daging Wah parah ini mereka ini Nggak ada daging guys Oh ini dia masalahnya guys Animal depositnya udah jauh banget Mereka udah migrasi jauh banget Oke oke Kita pindahin ya Itu dia masalahnya Nih kita pindahin kesini Ternyata udah kejauhan Tuh Tolong dibikinkan Berarti yang ini Guys yang ini dihancurin Hancurin aja ya Eh atau direlocate ya Oh iya betul Kenapa Nggak direlocate Nah gitu aja Ini nggak usah Nggak usah Nggak usah Nggak usah guys Udah udah bener BTW timingnya Nggak pas ya Kita bikin farming Di winter Nggak apa-apa lah guys Nih Gue langsung masukin aja Yang 8 ya Daripada lupa kan Nah ini bikin Roti Ini bikin tepung Sisa 1 orang Atau kurangin 1 deh 7 Biar lebih rapi Disini aku kasih jalan deh Nah gitu Ada pembatasnya ya Disini nggak ditanam ya Karena tidak subur Ini dia guys Rumahnya beda loh Yang double kayak gini ya Kalau level 3 nya gede semua dia Ayo bang dikelarin bang Sedikit lagi yang ini Nah Langsung aja nih Kita bikin Plate armor Kita lihat lagi Bikinnya dimana Oke Bikinnya disitu guys Berarti Mail armor ini Nggak perlu lagi dong Iya nggak sih Iya guys Kita langsung bikin Plate armor ya Oke Bikin plate armor 2 biji Kita ubah lagi ya Satu lagi ya Untuk bikin mail armor nih Satu lagi nih Itu di Disini ya Armor ya Jadi 2 plate armor 1 mail Jadi gue udah paham guys Gimana mekanik armor Jadi mereka itu otomatis pake tuh Helem Baju ya Pakaian-pakaian tuh Otomatis mereka ambil tuh Jadi kalau gue pencet Tab Tuh Keliatan ya armornya 5 Gitu guys Attacknya 1 Jadi keliatan tuh Yang nggak pake armor 0 armornya Sekarang kita tunggu mungkin Sekitar setahun dulu ya guys Kita tunggu mereka bikinkan armor ya Aku juga pengen ini loh Kalian ingat nggak nih Rumah minor yang pertama kali kita bikin Itu bisa di edit loh Kita bisa pasang tower Nih bisa pasang tower guys Kecil banget tapi ya Ini kah Ah ini nih Kita pasang tower yuk Dia bisa juga connect ke rumah-rumah loh Tuh kayak gitu Coba disini aja deh Nah gitu guys Kita bikin tower Jadi ini loh Orang-orang bisa masuk Kalau yang outer tower Kalau yang garisan tower itu Oh dari sini nih Meningkatkan retinue size Oke Tapi tetap aja Gue nggak tau Gimana caranya Dapatin retinue In 1 ya Disitu ya Nggak apa-apa Nyoba aja guys Komit Silahkan dibangun Sekarang gimana Cara kita mendapatkan retinue Nih temen-temen Udah jadi tuh Bener nih Udah nambah ke 24 Ternyata guys Cara bikin ini Penuh lagi Kita harus mencet ini loh Tuh Ada menunya Kocak Baru tau sampai sekarang ya Jadi kita itu bisa nge-recruit Menggunakan duit Atau Ini nih Menggunakan armor-armor ini Kali kayaknya ya Tapi disini masih lock nih Di early access guys Belum bisa Yaudah yuk Tuh guys Kita bisa nge-recruit Kayak gini Kita fullin ya Tuh 24 guys Jadi kita bisa aturin Ini juga nih Per orang lagi ya Nggak apa-apa guys Kita bikin random aja Dan yang paling penting Temen-temen Kita Bisa upgrade nih Ke armor Oh Paham-paham Jadi Kita bisa Menggunakan duit Impor Semua Armor-armornya Nah Kayak gitu kan Atau Bisa juga Kita gunakan Secara lokal nih Kita bikin plate armor Tuh Wah satu-satu ya Gimana seluruhnya Kocak nih Kalau satu-satu guys Udah semua guys Gue ada idea nih Kita kan Cuma bikin satu Disini nih Yuk kita coba bikin Manor Lord Di masing-masing village Kira-kira apa yang terjadi guys Bikin ya Bikin ya Simple aja Nggak usah Ini Sulit-sulit Kita bikin kecil aja Dimana ya Nah disini boleh nih Kita bikin Disitu Kasih jalan ya Kita kasih jalan guys Nah Kayak gitu Ini kantor pajaknya Terus yang paling penting tuh Ini ya Garisan tower guys Oke Gitu yuk Dah Gini aja Nggak usah dikasih Ini walls and gate Biar hemat biaya ya Komit Satu lagi guys Kita bangun juga disini Kayaknya dengan Tiga desa ini Kita udah bisa nih ya Menaklukan Wilayah lain guys Yang satunya Gue bikin disini ya Desainnya sama guys Kita bikin sama Bikin jalannya dulu Towernya disini deh Di sebelah kanan deh Tuh Untuk pajaknya di kiri Oke Bahannya cukup semua ya Gue bakal lihat Kira-kira guys Maksimalnya berapa Kayaknya 36 deh 36 ya Kita coba aja Kita lihat nanti Nah Ini udah ditanam guys Tuh Udah ditanam Tapi ya Orang-orang ini Nggak nanam di Sebelah kanan ini Gue nggak tau guys Kenapa Game-nya ini suka ngebug loh Kenapa dia nggak nanam Di sebelah kanan Dikecilin yuk Aduh Nggak bisa dikecilin guys Waduh amat Kita demolis Mungkin ulang ya Harus dibagi dua lagi guys Ini kita bagi dua ya Ini guys Udah gue bagi dua Lihat Masih ada bekas yang sebelumnya ya Apakah mereka bakal Nyangkul lagi yang bagian sini Oh iya guys Dicangkul lagi ya Padahal Dari segi warnanya udah beda ya Wah Progressnya masih lama guys Nih Batunya belum diambil Yang ini gimana Yang ini juga loh Bener-bener Kita Kita ini dulu ya Alihkan dulu ya Sebentar sebentar Ini udah ditanam semua ya Udah Udah semua guys Yuk 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 Kerja ini dulu ya Kita suruh kerja Bangun rumah Yang ini juga sekalian yuk Tuh Nah Cepat kan Sudah Selesai guys Kita lihat 36 kah Nggak guys Maksimalnya 24 Tapi Nih Masing-masing Daerah punya Ini ternyata Oke Tuh Aku tetap nggak bisa ya Tapi Ini tetap jadi guys Retinue Yaudah yuk Kita akan mulai perang ini guys Lewa dulu ya Nah bisa nggak Ngumpul disitu semua Oh bisa 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 Tuh Tuh Eh kita nggak ada arcer loh guys Kok semuanya ini ya Milisia semua ya Yaudah lah Nggak apa-apa dulu ya Aku pengen lihat loh Katanya archernya di buff Gue bikin baris dulu ya Nah baris-baris yuk Ya nanti geraknya enak Widi Coba kita lihat dari dekat guys Oke kita lihat yuk Nah ini gue lihat dari dekat ya guys Mana sih yang retinue Ini Oh ini nih Plate armor nih Beda sendiri ya armornya Kocak Yang lain armornya masih Biasa aja guys Kita masuk aja dulu ya Gue suruh mereka masuk Oh bener guys nih Lihat Lambat sekali Jalannya Karena ini ya Berat ya armornya berat Wajar Wajar Ini kita tunggu dulu Biar efektivenessnya tinggi Dan kita akan Klaim Oke kita klaim ya Klaim ya Semoga Ini gak diserang nih Tapi gue gak yakin ya Pasti diserang ini Lihat aja nanti Nah itu dia tuh Lihat tuh Diserang kan Aku udah disini bang Tinggal nunggu musuhnya datang Nah itu dia tuh Jadi strateginya gini guys Kita bikin Musuhnya Di planking ya Oh ya kita maju aja deh Nah langsung aja nih Kalau udah kayak gini nih Langsung aja nih guys Bagi dua ya Bagi dua ya Nah kita bagi dua nih Archernya terjebak nih Tuh liat guys Tuh liat guys Peperangan terjadi di hutan ya Btw Archernya mana ya Ini dia nih Tuh kalah mereka guys Ayo bantu yang ini Disini udah Udah ini guys Udah menang nih 3 versus 1 Yang ini nih Yang kalah nih Kita bantu ya Udah mati 1 Apa ini Perangnya terdorongan doang guys Kayak gitu doang ya Nah itu tuh Baru masuk tuh Dorong-dorongan Oke Udah Udah menang guys Sudah Menang Kita udah dapet ya Udah diklaim Udah dong Kita langsung Klaim yang ini gak Langsung keklaim sebelahnya gak Kita mati 4 Oke Langsung bisa sih ini Bisa ini guys Kita langsung aja Menuju ke sini Langsung suruh lari ya Kita suruh lari semua Jadi kayaknya Kita gak perlu bikin Semuanya itu Ada desanya dulu ya Tiga dulu aja guys Udah cukup Oh Disini bisa kelaparan juga guys Lihat-lihat Nih nih Wah bisa kelaparan dia guys Gak jadi dong Balik dulu ya Baliknya juga Harus ini ya Ditaruh ke region masing-masing Waduh Gak apa-apa guys Nih bentar lagi nih Tuh tuh Udah Udah pulang semua ya Gue tunggu mungkin Ya Di Next year Oh Guys Gue baru sadar loh Lihat Kalian baca Maximum settlement reach Bener Jadi setiap desa Itu Mesti harus Ada spesialisasi nih Iya guys Untuk sekarang ya Untuk sekarang Jadi udah paling bener nih Aku bikin sampe sini ya Kita fokus armor nih Main village Sisanya farming semua Oh iya Satu lagi ya Nah ini nih Belum kita Kita lengkapin Kita lanjut temen-temen Sekarang di bulan Mei Gue pengen menangbukan Sebelah kiri ya Nih Yang ini nih Yang jauh-jauh dulu Yuk Langsung aja Kita rally Kayaknya harus gue pisahkan deh guys Biar gue gak bingung ya Ini punya Punya army-nya siapa Gitu-gitu ya Jadi enak nih Kalau mau balikin mereka lagi Nah ini nih Kita grup ya Ini grup satu Terus Ini apa Ini grup dua nih Grup dua Yang ini grup tiga Guys Kalian lihat Ini rotinya Udah habis Ternyata Tadi ya Gue jual Loh rotinya Harusnya ini Jangan dijual ya Makanya tadi habis Loh Kocak banget Dan ini Bentar lagi Mau panen Jadi kayaknya aman deh Yaudah Gak apa-apa guys Langsung aja Kita grouping ya Satu Dua Dan tiga Oke Kita claim Let's go Pasti Musuhnya bakal datang Nah Ini dia Oh di tengah Mana musuhnya Ayo Oh ini Ini guys Salah orientasi kita Dua Tiga 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 kesini Ini tiga 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 situ Dua Disini Ya udah Boleh disitu Wah parah ini Mereka Pengen ini Nih Jangan pakai Archer Tuh Range-nya Makin mendekat ya Sudah kita akan Langsung guys Jalan 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 biasa dulu ya Jalan biasa aja dulu Eits Sebentar Archernya Sudah menembakkan panah Kita coba ini Nah Ini katanya Mendouble Defense Dari Musuh yang Archer Kenapa Perisanya Gak dipakai ya Pakailah Oh mereka Nyerang yang ini Let's go Langsung aja Kali ya Nih Kita pisah-pisahin Guys Oh ya Stance-nya Jangan lupa diganti guys Nanti gak ada Gak ada demek Malah Soalnya Kalau kita pakai Missile stance Demeknya Berkurang 50% Eh kocak Ini Kenapa Kesini Puter dulu Puter dulu Bang Puter dulu Dari belakang Dari belakang Biar bisa nyerang Nah Aduh Satunya Ketinggalan Sorry guys Sudah broken Sudah kalah Ini mereka guys Kayaknya simple Game ini Untuk difficulty Yang ini Musuhnya Gak terlalu Sulit Tuh Guys Simple Sekali Bisa ini Dua episode Lagi tamat Ini guys Tapi kayaknya Di next episode Gue pengen coba Ini ya Bangun rumah juga nih Di dua area ini ya Kita bangun dulu guys Sudah yuk Balik yuk Eh belum 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 guys Oh Kita harus bawa Kesini guys Ketengah sini Astaga Harus Harus bawa kesitu Ternyata Temen-temen Kalau warnya Disini Kan gak di area ini Jadi gak Kehitung ya Kocaknya Nah Gitu tuh Tuh Jangan bilang musuhnya Bakal datang lagi Waduh Sia-sia nih Pasukanku hilang beberapa nih Jadi kita harus Nunggu lagi ya Aduh Salah guys Makanya dua kali battle Ini Yaudah Gak apa-apa Kita kurangin ya Biarkan retinue Retinue aja nih Gimana guys Nah tuh Balik-balik Mereka Kita suruh kerja Gitu Akhirnya Datang guys Pasukan kedua Bener aja ya Dua kali loh Archer Oh 5 5 5 Ada 5 guys Bisa gak nih 3 Versus 5 Mundur yuk Mundur yuk Mereka ada archerselnya Aduh Mereka ini ngirim ini terus loh Pesan terus nih Dikirim Kocak Kita Kita ini ya Kita tolak Yang gilas Aku gak boleh keluar dari sini loh Gak boleh keluar dari lingkaran ini guys Nanti kalah Tuh 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 Gue majuin tuh Oh ini archer Kita incer archernya Kita incer archernya Nah Kayak gini guys Ini mengesalkan sekali ya Pesannya Muncul terus Kita Lihat guys Apakah Menang Yuk Sedikit lagi yuk Yee Satu lagi guys Ternyata bener guys Archernya Demeknya udah gede loh Gede banget Wah ini Kayaknya worth it nih Kita bikin archer nanti Nah udah tuh Victory Kasian banget Retinue ini Oke Temen temen Segini dulu ya Untuk gameplay Di Manor Lord Kalian udah liat ya Makanan yang menggunakan farming Udah makin worth it guys Terutama yang wheat ya Tapi tentu Tentu aja Ditanam di yang hijau-hijau ya Jangan ditanam yang merah Next episode Kita coba Taklukan mungkin Dua dulu ya Sambil ngebangun Desa baru nih Disini Kita cepet aja guys Ngebangunnya Karena sama persis ya Nanti strateginya Gitu Temen temen Sampai ketemu Sampai ketemu ya